Nah ini namanya harbangan Biasanya disitu ada dibuat Kayak pagar yang bisa dibuka tutup Dari kayu yang keras Nah kita jalan dulu Sambil Dekas Dan sepertinya sudah gak dikentang Tahun 1939 Mungkin direnovasi tuh Bagian-bagian lainnya direnovasi tahun 1939 Lalu dari bentuknya ini Sudah sangat lama ini Halo teman-teman kembali lagi bersama Daniel Bona Saya mau bawa teman-teman dulu Jalan-jalan Di kampung Banu Reha Kecamatan Nuluan Pursa Kabupaten itu Kampungnya mergaduk seribu Ini pertama saya tunjukkan dulu buat teman-teman Seperti apa itu Harbangan atau gerbang Berkampungan orang Batak Ayo kita jalan Biar teman-teman gak penasaran Nah Jadi ada jalan Hampir kayak terowongan Cuma di atasnya terbuka ya Tingginya sampai 10 meter Bahkan bisa lebih Nah ini semacam pintu gerbang Atau orang Batak sebuah harbangan Biasanya ditanami bambu Atau pohon-pohon beringin Yang akarnya itu bisa memegang Supaya tidak longsor Ya Kalau bisa mosir Karena disana banyak batu Biasanya Benteng-benteng ini Dibuat dari batu teman-teman Benteng kampung Kemudian ada gerbangnya Nah ini namanya Harbangan Biasanya disitu ada dibuat Kayak bagar Yang bisa dibuka tutup Dari kayu yang keras Nah ini dia Kita sedangkan ke jalan Di antara gerbangnya Sempit Jadi kayak celah Coba teman-teman lihat Ini tuh kayak celah Wah dan saya berjalan Di dalamnya seperti ini Seperti ini guys Wah ya Seperti itu Jadi dia Sengaja memang dibuat sangat sempit Ini sebagai pintu gerbang Fungsinya untuk apa? Supaya musuh Tidak bisa masuk Salah satunya ya Kemudian supaya Ternak-ternak kerbau Tidak sembarang masuk Jadi pangkampung itu Harus dibenteng Dan ini pintu masuknya Itu tinggi tuh guys Ada bambu Wah tinggi kan Coba teman-teman lihat kembali Nah ini Nah ini Kan Nah kita jalan dulu Sambil Kita kasih tahu penjelasannya Nah itu dia Kalau disana Di luar dari gerbang ini Biasanya sudah sawah Areal sawah yang luas Tapi sudah jarang sepertinya Orang masuk ke sini Lewat dari sini Karena sekarang sudah Sudah dibuka jalan Yang bisa Dimasuki oleh kendaraan Dimasuki oleh mobil Ya Jadi inilah dia Kemudian disini sudah ada bambu Penjaga supaya tidak Tidak longsor Nah dan disini biasanya sudah sawah Cuma sekarang sudah tidak sawah lagi Sudah diganti menjadi tanaman Tanaman Lain Bukan padi lagi Sudah seperti jagung Nah jadi kampung ini juga Masih dikelilingi oleh bagar-bagar bambu Teman-teman Keliling sampai kesana Nah kita lihat dulu ke kampungnya Kita jalan lagi ke kampungnya Melewati gerbang ini Melewati harbangan ini Biasanya dulu disini dirasang ya Ini Sebelum masuk gerbangnya disini dulu Dibuat rasang Jadi penghalang supaya ternak-ternak Tidak sembarang masuk ke kampung Ya Atau ketika musim perang Bisa merindungi kampung gitu Jadi Serdadu-serdadu dari kampung Bisa berjaga di satu Di satu tempat ini saja Supaya musuh tidak masuk Kemudian pinggir-pinggir dari kampung ini Dibuat bambu Sebagai benteng Nah ini dia Ini dia teman-teman Kita jalan lagi Nah setelah masuk Biasanya zaman dahulu Itu biasanya kita menemukan di Setelah melewati gerbang atau harbangan ini Biasanya disini langsung dibuat Pengudu Balang disini Pengudu Balang semacam Batu Yang dipahat Kemudian dianggap sebagai penjaga kampung Kayak dewanya zaman dahulu ya Nah ini rumahnya sudah cukup tua ini guys Aku kiranya bisa teman-teman lihat Ya Ini bukan seratus tahun lagi nih Teman-teman lihat dulu Aku kiranya sudah hampir hilang Sudah hampir tak terlihat tuh kiranya Dan sepertinya sudah tidak ditempat ya guys Tahun Tahun 1939 mungkin direnovasi tuh Bagian-bagian lainnya direnovasi tahun 39 Kalau dari bentuknya ini sudah sangat lama ini Ya Sudah sangat lama sekali Terima kasih Terima kasih.